Sibuk syuting banyak program di televisi, artis ternama Raffi Ahmad nyatanya tak pernah melupakan adik angkatnya, Dimas Ahmad. Karenanya saat diberitahu bahwa Dimas Ahmad beberapa hari lalu berulang tahun, Raffi Ahmad segera memberikan hadiah. Tak main-main, pria berjuluk Sultan Andara itu langsung memberikan hadiah berjumlah fantastis untuk Dimas Ahmad. Diberi hadiah oleh Raffi Ahmad, Dimas Ahmad pun sumringah. Pria yang disebut-sebut kembaran Raffi Ahmad itu tak menyangka akan diperhatikan suami Nagita Slavina. Momen pemberian hadiah dari Raffi Ahmad kepada Dimas itu terekam dalam vlog di kanal YouTube Rans Entertainment. Dikutip tribunewsbogor.com, Raffi Ahmad awalnya sempat ragu hendak memberikan kado apa untuk Dimas yang berulang tahun pada tanggal 4 Desember lalu. Sempat ingin memberikan dolar, Raffi Ahmad akhirnya memutuskan hal lain. Raffi Ahmad memberikan segepok uang rupiah untuk Dimas. Enggak jadi dolar ya Dimas, ujar Raffi Ahmad dilansir pada Jumat tanggal 10 Desember 2021. Ya udah milih mau dolar apa ini, uang rupiah, imbuh Nagita Slavina. Enggak usah, enggak usah dolar lah, kata Raffi Ahmad. Melihat Dimas diberi hadiah fantastis oleh Raffi Ahmad, Nagita spontan melayangkan ledekan. Nagita langsung meminta Dimas untuk mentraktir karyawan Rans dengan hadiah dari Raffi Ahmad tersebut. Sebab rupanya, Raffi Ahmad memberikan uang sejumlah 5 juta rupiah untuk Dimas. Ini aja ya, selamat ulang tahun buat Dimas, ujar Raffi Ahmad. Banyak banget pungkas Dimas sambil melotot. Awal lu enggak traktir, ledek Nagita. Traktir siapa? Tanya Dimas. Traktir kita lah, timpal Nagita. Mendengar Dimas diminta untuk mentraktir karyawan Rans, Raffi Ahmad protes. Raffi Ahmad melarang Dimas menggunakan hadiah darinya untuk mentraktir karyawan Rans Entertainment. Ayah Rafatar dan Rayanza itu meminta agar Dimas menabung uang darinya. Enggak usah, jangan traktir. Kalau traktir nanti duit lu abis. Udah lu pegang aja buat ditabung. Ini 5 juta, ujar Raffi Ahmad. Terima kasih, banyak banget, pungkas Dimas. Masih heran, Dimas pun kembali bertanya perihal uang pemberian dari Raffi Ahmad. Hingga akhirnya Raffi Ahmad menegaskan bahwa Dimas jangan menggunakan uang tersebut untuk mentraktir karyawan Rans. Terima kasih, banyak banget, pungkas Dimas. Terima kasih, banyak banget, pungkas Dimas.